Pekan Apresiasi Seni yang ada di Kabupaten Gleleh serta mengenalkan tradisi yang ada di Gleleh berupa tarian, pentas drama, wayang, dan lain sebagainya Kegiatan Pekan Apresiasi Seni ini diadakan di pusat kota Singaraja yakni di Taman Bung Karnung pada hari Sabtu Tanpa panjang lebar, Mimin akan kasih tutorialnya Pertama-tama pastikan device ada terhubung Wifi ataupun hotspot pribadi Setelah itu kita akan memasuki ke Google Chrome untuk mencari website dari Dinas Kebudayaan Baik disini kita ketik saja Dinas Kebudayaan Kulereng Enter Nah langsung saja kita klik berada Dinas Kebudayaan Pempat Kebudayaan Nah kita sudah berada pada berada website Dinas Kebudayaan Kebudayaan Pada website ini banyak ada informasi yang dapat didapatkan dari website ini Kita dapat melihat beberapa berita artikel pengumuman bank data infografis agenda SIKI JDIH data informasi publik pendapatan informasi dikecualikan regulasi Nah disini kita akan lanjut ke tutorialnya yakni kita mengklik tab informasi untuk mencari artikel kita sudah memasuki tab artikel untuk mencari tempat atau link untuk mendaftarkan agar dapat berpartisipasi di Taman Bukarnu untuk pekan apresiasi sini kita langsung saja ketik pekan pekan apresiasi seni kita cari nah sudah dapat terlihat di artikel ini pekan apresiasi seni pas terus sering disebut dengan pas kita dapat klik nah kita sudah memasuki halaman pekan apresiasi seni disebut dengan pas di kabupaten Belen nah disini juga sudah ada penjelasan dari apa itu pekan apresiasi seni awal mulanya tahun berapa dimulainya siapa yang melaksanakan dan gimana dan kapan kalian dapat membacanya dengan jelas di halaman ini nah kita scroll sampai bagian bawah nah setelah mendapatkan google form ini kita klik google form yang ada pada halaman artikel pekan apresiasi seni kita klik nah kita sudah berada pada halaman pendataan lembaga seni kabupaten Belen nah pada ini kalian dapat mengisi nama lembaga seni nama pengurus lembaga seni nomor atau tanggal SK pendirian lembaga seni nama pejabat pendatang SK tempat atau tahun berdiri tempat dan tahun berdiri alamat lembaga seni keluar kelurahan kecamatan nomor telepon atau WA yang bisa dihubungi status kepemilikan jenis kesenian jenis lembaga seni dan disini kalian dapat mendeskripsikan lembaga lembaga bergerak di kesenian modern ataupun tradisional serta jenis kesenian seperti apa yang bisa dipendaskan misalnya angklung gong kebiar belganju dan lain-lain nah setelah kalian lengkap mengisi data-data ini kalian langsung saja klik kirim kirim ini setelah itu kalian akan dituju ke link whatsapp untuk bergabung pada whatsapp tersebut setelah mengisi data tersebut dengan lengkap kalian dapat nah setelah anda selesai mengisikan data yang pada di ada di google form tersebut kalian dapat langsung join grup whatsapp yang tertera pada halaman artikel past dinas budaya terbukti yang berada sesuai klik nah kalian akan langsung ditunjuk kalian akan langsung masuk ke alaman whatsapp dan memasuki grup whatsapp baik sekian baik sekian video tutorial yang mimin buat apabila ada salah kata mimin mohon maaf semoga bermanfaat untuk kalian semua akhir kata mimin ucapkan terima kasih om santi 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 om see you next time abang song tam and you 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 you